Jago kedua jilid lima. Akhirnya tiba juga saat naas nonakwa. Disaksikan oleh pempat pasang metu dari masing-masing pasang pada pihaknya sendiri mereka, sepasang-sepasang terdiri dua pria dua wanita, dengan delapan metu yang tertuju penuh pada pertandingan yang paling tegang dan mendebarkan di hati kedua belah pihak itu, pedang kayu jago kedua tiang yang P tersebut berhasil menggugat punggung pergelangan tangan jago betina kedua. Dua dari perguruan Bian Chiu Tok Chiang Pet Chiehujin hingga membuat selajur garis berdarah. Pada saat lain pedang kayu itu berputar memapas ke jari-jari tangannya dan mencoba pula membelah telapak tangan yang menggenggam pedang asli ini. Terpaksa si nona melepaskan senjatanya demi menghindarkan ancaman tersebut sambil meloncat mundur, dengan demikian kemenangan pertandingan ada pada si murid tiang yang P. Tapi dia pun terhindar dari bahaya kehilangan jari-jari tangan atau terluka lainnya. Begitu lawan mencelat mundur dengan tenang pula tiang yang masukkan kembali pedang kayunya ke serangkannya perlahan-lahan. Pandangannya menatap ke pedang hian li sesaat kemudian beralih ke mata si nona yang wajahnya jadi merah padam tanpa bisa mengucapkan sepatah kata. Terang kekalahan secara jujur berada di pihaknya dan dia dipaksa menelan kenyataan pahit ini tanpa bisa mendebat atau berbantah lagi. Pada detik terakhir tadi dengan menggunakan ilmu hukut cie-cie atau lalat mengejar membuntuti tulang jago kedua itu telah menunjukkan kemahiran kepandainya dengan selalu membayangi pedang lawan hanya memakai pedang kayu dan berhasil menempel lengket ke badan pedang asli tersebut. Betapapun dia berusaha menghindarkan dan memapas pedang kayu itu dan tak berhasil. Semua dayanya tak berguna untuk mengurungi tekanan tenaga pedang kayu yang berat ini, bahkan pedangnya seakan-akan tersedot oleh tenaga yang tak kelihatan untuk menuruti segala gerakan pedang kayu itu. Dengan mati-matian bertahan tak urung dia harus mengakui keunggulan si jago kedua tiang yang pay. Apa boleh buat, dia harus menerima kekalahan tersebut, lain kali masih ada kesempatan buat membalas dan mengadakan perhitungan pikirnya. Dengan tidak berkata-kata, dia cuma mengawasi pada tiang yang sambil menindih rasa malunya yang mulai menjalari dalam dirinya. Karena asiknya menonton adegan-adegan yang menarik dan menegangkan tadi ketika pertandingan tersebut berakhir dengan kesudahan yang sungguh jarang dilihat ini, tak ada. Yang mengeluarkan seruan maupun sorakan memuji dari masing-masing pihak. Semuanya bungkam dan diam-diam saja mengawasi kedua jago yang masih berhadapan. Sekarang bagaimana kehendak Nona, apakah masih terus? Jika belum puas aku akan segera melayani lagi, berkata tiang yang dengan suara tetap. Aku pasti akan kembali mencarimu, engkau jangan berpuas hati dulu melotot metu Nona kuah. Hian Li segera memutar tubuhnya berbalik ke arah saudara-saudara seperguruannya. Sekali bersuit kudanya muncul dari balik pohon-pohon kayu dan berlari padanya. Tepat kuda tunggangannya itu berhenti di mukanya dan menanti. Dengan sebelah tangannya menekan ke sadel, tubuh Hian Li mengapung dan mencelat tepat duduk di sadel kuda. Kemudian dia belokan les kudanya ke jurusan dari mana mereka datang. Mari kita pergi dia berseru kepada kedua suciye sumuinya. Yali Kiong Chu mengangguk. Dengan menahan badan biyehang dia membantu suciye-nya naik ke atas kuda tunggangannya. Berkat obat yang dibawanya manjur murid tertua ini telah rasakan sakit di dadanya kurangan banyak. Dan ia dapat duduk di atas sadel kudanya tanpa bantuan orang lagi. Yali Kiong Chu pun cepat menelat suciye-suciye-nya meloncat ke atas bebokong tunggangannya dan memutar arah ke jurusan utara. Sebelum dia jalankan kudanya matanya masih sempat mengerling ke arah si pemuda yang digelari si pedang kilat. Tiang Giok cuma mengawasi kepergian mereka dengan sorot mengantar seorang teman. Dia seperti merasa, sekali mereka bertiga pergi mungkin amat sukar ia untuk berjumpa kembali dengan si nona asing yang mempunyai kecantikan alam ini. Bahkan kemungkinan bisa bertemu lagi sangat tipis. Demikianlah maka melihat kepergiannya ia tidak memberikan reaksi apa-apa, serupa pula dengan toa suhengnya Hoa Tik Bun yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika Kuahian Li kedut les kudanya hendak berlalu. Tiang yang maju dua tindak melangkah ke depan ke tempat pedang si nona jatuh tergeletak di tanah. Nona, ada sesuatu yang engkau ia berseru. Kakinya serentak bekerja mencongkel pedang itu mumbul naik ke atas. Begitu tangan kanannya menangkap gagang pedang, ia melontarkan ujungnya ke arah punggung nona kuah yang kudanya mulai bergerak ke muka. Tanpa menoleh lagi si nona putar ujung serangka pedangnya yang masih tergemblok di bebokong ke muka hingga mulut serangka pedang itu menghadap ke belakang. Dengan perhitungan yang tepat dia mengarah datangnya pedang yang dilontarkan si jago kepadanya. Tenaga melontar tiang yang pun telah dipikir cermat-cermat dengan tidak berlebih-lebihan. Waktu pedang sampai di punggung sementara kudanya tengah mencangklong, dia hanya sodorkan mulut serangka pedang dari samping pinggang kiri. Sereka pedang itu dengan tepat telah amblas masuk ke sarungnya. Sekali dia miringkan lagi dengan-dengan dorongan tangan kirinya ke belakang, pedang Hian Li telah terletak lurus kembali menggemblok di punggung seperti biasa. Pedang itu telah kembali asal. Secara mengagumkan hingga semua jago tiang yang peik pun memuji dalam hati atas keterampilan lawan. Tiang yang sendiri tidak menyangka si nona akan berbuat demikian, ia menghirap paling-paling Hian Li balikan muka serta ulur tangannya buat menyambuti kembali pedang tersebut. Siapa sangka dalam kekalahan pun dia masih menunjukkan pamornya sebagai murid yang dibanggakan dari iblis-iblis yang bakal meluruk ke tali yang san nanti. Bisa dibayangkan bagaimana kepandayan guru mereka, pasti berlipat-lipat susah diukur. Dapatkah ia dan kedua suheng suteenya menandingi mereka? Berpikir sampai di sini jago kedua tiang yang peik ini menghela nafas, ia kini pasrah dan menyerahkan semuanya pada takdir. Jika tiang yang peik memang harus musnah dan mereka akan tumpas, itu pasti adalah sudah jadi perjalanan kodrat. Meskipun demikian biar bagaimana ia akan tetap berjuang mati-matian untuk tidak menyerah begitu saja pada jalannya Seng Nasib. Di saat itu Kua Hian Li telah ke perak kudanya untuk dikaburkan ke muka secepatnya menuju ke utara dari mana mereka datang tadi. Diikuti oleh pek biyehang yang jalankan kudanya perlahan. Terakhir Hali Kiong Chu mulai larikan kudanya menyusul. Masih sempat sebelum berlalu dia melirik dengan sebuah senyum dikulum pada tiang diok yang tetap berdiri mematung dekat Toa Suhengnya. Dengan berada di belakang nona ini juga turut menjaga agar Seng Toa Suciye tidak terjungkal dari kudanya. Meskipun jalan lambat, seperlahan-lahannya tetap lari seekor kuda yang tidak bisa dibandingkan bila dengan orang jalan kaki. Sebentar saja tubuh ketiga darah itu telah menghilang di telan tegalan pohon-pohon kayu dengan hanya meninggalkan sedikit debu-debu berterbangan. Sedikit pun murid pertama dan kedua dari Bian Chiwetok Chiang tidak mengira keangkeran mereka bakal disapu bersih. Begitu mereka tiba di wilayah Tiang Yang Pei untuk pertama kali dengan sekali gebrak saja. Pek Biye Hang telah menggunakan teori pacuhan kuda dari cerita yang pernah didengarnya dalam pertandingan tadi. Tapi ternyata semuanya meleset. Di zaman dahulu pernah ada seorang jenderal yang bertaruh pacuhan kuda dengan seorang raja di negara lain. Masing-masing mereka mengeluarkan tiga ekor kuda pacuhan pilihan dengan kemenangan ditentukan dari jumlah kemenangan yang diperoleh dalam sistem bergu untuk ketiga partai pertandingan. Jenderal itu dengan akalnya yang cerdik telah dapat menyelomoti mentah-mentah seng raja hingga dipaksa harus menelan kekalahan meskipun pada umumnya kuda-kuda aduan pilihannya jauh lebih unggul dari kepunyaan si jenderal. Caranya ialah dengan mengadukan kudanya yang terburuk ketiga dengan kuda terbaik milik raja, kemudian kudanya yang nomor satu dilombakan dengan kuda raja nomor dua dan kudanya yang kedua berbalap dengan kuda terlemah ketiga dari raja. Setelah selesai pertandingan dari hasil keseluruhan pacuhan tersebut ternyata ia kalah satu kali dari si raja dan menang dua kali pada kuda-kuda jagoan seng raja. Dengan demikian ketika pulang si jenderal mengantongi uang 10 ribu cil lemas sebagai hadiah atas kemenangan taruan. Akal inilah yang sedianya akan dipakai oleh Pak Biye Hong. Di antara saudara-saudara seperguruannya Kuahian Li adalah yang terkuat, kemudian menyusul Yali Kiong Chu. Sumoinya yang terkecil dan dia menduduki tempat yang terakhir sebenarnya dari urutan kepandayan murid-murid Pat Chiehujin. Hal ini kiranya perlu diketahui dan dijelaskan sebagai berikut. Meskipun Biye Hong masuk pintu perguruan paling dulu bakatnya adalah kurang dan lebih-lebih dia seorang yang kelewat cabul dengan tak dapat mengekang nafsu birahinya setiap waktu yang tak mengenal batas serta saat. Di samping dia merangkap seolah-olah murid pada suami tak resmi gurunya si iblis Giyok Bin Lian Hoan Gan Leng Tu itu, sebenarnya dia punam dia menjadi kekasih atau gula-gula iblis ini. Di luar tahu gurunya Pat Chiehujin ternyata dia ada main dengan momok Gan Leng Tu yang kosan ini. Hal ini adalah disebabkan oleh nafsu birahinya yang luar biasa itu, sebagai seorang yang ahli Gan Leng Tu sekali lihat sudah biasa mengetahui penyakitnya dan sekalian mengobatinya. Namun karena pandainya mereka menyembunyikan dan merahasiakan dari orang-orang lain atau pada guru sendiri, sebegitu jauh permainan kayu mereka tak pernah konangan dan ketahuan siapapun. Dengan pura-pura mengadakan latihan atau belajar ilmu tenaga dalam, sebenarnya mencuri-curi mereka mengadakan pertandingan tersendiri yang tak kalah seremnya bila mau dibeberkan pada orang luar. Maka tenaga Pat Chiehung sesungguhnya adalah yang terlemah di antara ketiga saudara-saudara seperguruan, demikian pula kepandaian silatnya karena kurangnya kesungguhan berlatih yang lebih ditujukan mementingkan memburu kesenangan itu. Tenaganya lebih banyak dipergunakan untuk itu yang begitu saja. Dan bukan berlatih untuk melombai saudara-saudara seperguruannya, malah tanpa tedeng aling-aling kemudian diabahkan mengumbar bakatnya yang tak bersusila dengan kegemaran aneh suka menangkap serta menyekap pemuda-pemuda buat memuaskan dahaganya yang tak pernah kunjung padam dengan diketahui dan sepengetahuan mereka berdua. Namun karena memang sejak muda telah mengikuti gurunya dan baru akhir-akhir itu saja bakatnya makin meraja lelah, dia tetap memiliki kepandaian yang sejati gurunya dan berarti. Sebegitu jauh meskipun mengetahui iman yang bobrok dari seng murid Dian Chiu Tok Chiang tak pernah memarahi karena dia pandai mengambil hati tak pernah berbuat hal yang bersalahan padanya, lebih-lebih murid Shipe ini bisa dianggap sebagai salah seorang yang paling setia pada pintu perguruannya hingga diam-diam guru ini pun girang dan bersyukur. Apalagi dirinya sendiri juga bukan termasuk manusia yang banyak memikirkan moral atau kebaikan kebajikan segala, sehingga apa-apa yang asusila tidak menyalahi sedikitpun dari pikiran pribadinya yang telah sama bejat. Hanya jika dia bisa mengetahui pengkhianatan seng murid yang main pet gulipat dengan kekasihnya Gan Lengtu dengan kekejian perbuatan mereka itu, tak akan ada yang bisa membendung kemurkaannya seperti tempo hari dengan mengamuknya 20 tahun berselang dulu, dan sudah tentu jalan ceritanya akan berlainan. Nyata Gan Lengtu meskipun telah setengah umur masih tetap gagah dan ganteng, lebih-lebih dengan banyak tipu daya cumburayunya akan bisa melumpuhkan pertahanan wanita-wanita yang kurang teguh pendirian dan tidak bisa menjaga imannya. Sebetulnya, telah dalam rancangan juga buat merayu murid-muridnya yang lain Kuahian Li dan Yali Kiong Chu, namun ia belum ada keberanian dan memperoleh kesempatan. Terutama ia takut kalau mereka menolak dan bahkan melaporkan pada si iblis wanita yang mudah dibakar dan diobor orang kemarahannya. Biar bagaimana ia jerih untuk mempunyai seorang musuh lain lagi yang kosan padahal tenaganya bisa dipakai untuk keperluannya sendiri. Sebelum maksudnya tergacai mengadakan perhitungan dengan tokoh tangguh tiangit cinjin tercapai ia tidak boleh gegabah mencari penyakit lain dengan membuka boroknya sendiri. Cukup dengan mempunyai gula-gula seorang semacam pebiehang kepuasannya yang hebat akan terpenuhi dan dijamin sementara. Gampang nanti dipikirkan lain daya, dengan melihat gelagat pula jika masih ingin mencaplok daun-daun muda yang masih segar yang selama ini diilerinya. Kelak habis manis sepah dibuang pada si perempuan tua bangka bangkotan yang bau dan mencijikan serta menyebakan itu, tidak apa. Karena orang berwajah halus munafik gan lengtu ini yang mempunyai pikiran culas mengetahui baik sifat bian ciutok ciang pet cie hujin yang kolokan. Orangnya sempit akal dengan pandangan-pandangan picik dan kadang-kadang prinsip paham sendiri yang lain dari lain serta tak boleh salah. Misalnya, punya barang saja tidak boleh diganggu tapi kalau saja mau punya orang lain boleh saja ambil, kan ini payah dan membahayakan kedudukannya. Maka Giyok bin Lian Hoan berlagak mati-mati ular dan pura-pura tetap menaruh hati pada perempuan tua berjari delapan yang memuakan itu. Meskipun begitu ia toh sudah berhasil menempa murid tertuanya Pak B. Ye Hong yang punya napsu kebelinger. Hubungannya akan bisa terus dilanjutkan dengan aman tanpa perlu takut bocor. Dengan demikian B. Ye Hong yang jadi permainannya, yang akan merugikan pula dalam kemajuan latihan kepandaian silatnya seterusnya. Namun tak urung dalam kerugian selalu ada kebaikan karena segala hal selalu berakibat dua segi. Baik dan buruk nampaknya saja dia jadi korban, tetapi ternyata ada juga keuntungannya. B. Ye Hong bisa memiliki kepandaian-kepandaian tertentu yang lihai yang jadi beberapa ilmu khusus Gan Lengtu yang diajarkannya langsung kepada nona peketika latihan berdua sebagai hadiah. Oleh karena itu dia juga turut merasa sayang dan mencinta pada orang tua tampan ini sebagaimana gurunya, hingga jika ada orang memaki namanya dengan iblis, dia jadi murka. Maka tak heran ketika tiang yang mencaci atas nama Gan Lengtu yang terkasih dia agusar tak kepalang dan mau melabraknya. Hanya sayang nafsu besar tenaga kurang. Begitu sekali bergebrak dia terus keoha hingga kuncup nyalinya. Demikian pula dari pertandingan yang direncanakan sendiri ternyata kemudian meleset perhitungannya berbalik di pihaknya yang mengalami kekalahan secara menyedihkan. Kuda kedua yang dipertaruhkan untuk menindih kuda pacuhan kedua lawan juga kena kecundang. Kuda jempolannya, maksudnya kuahian li, yang diharapkan memperoleh kemenangan dari pihak lawan dalam pertandingan itu ternyata ketemu batunya dengan ketangguh kuda paling tangkas, Ong Tiang Yang, lawan yang juga terpasang dalam deretan kedua runtutan murid-murid Tiang Nip Chin Jin. Hingga dia harus gigit jari. Semua teori pacuhan kudanya jadi berantakan. Rencananya ambrol, perhitungannya tercecer dan kemenangan yang diharapkan jebol. Karena sedikitpun dia tak mengira justru urutan kepandayan jago-jago Tiang Yang P adalah serupa pula dengan dirinya dimulai dari si jago kedua, yaitu Ong Tiang Yang, Inti Yang Giok dan baru Hoa Tik Bun. Biar tertua Tik Bun akan bisa dikalahkan oleh sutainya terkecil melihat bakat-bakat yang dimiliki Inti Yang Giok sekarang. Demikianlah pebiehang dan rombongannya pulang ke utara dengan terpincang-pincang, bukan karena kaki terkilir namun dada terasa sakit di samping panas dan gemes. Setelah rombongan dari ketiga darah lenyap dari pandangan mata, Tiang Yang menoleh ke arah saudara-saudara seperguruannya yang sama masih tertegun melihat kepergian mereka. Keadaan telah bertambah gawat, kita harus segera menunaikan pesan suhu itu mengundang ketiga orang yang pernah jadi sahabat baiknya dan menyampaikan surat-surat tersebut. Ia yang pertama membuka mulut. Begitupun baik, sahutik bun sambil menunduk. Ia segera menghampiri ke arah kuda mereka yang dari tadi menanti di pinggiran sebelah sana. Diikuti pula oleh Tiang Giok dan si jago kedua Tiang Yang P yang datang paling belakang karena tempatnya yang lebih jauh. Kalau menurut pikiranmu kita harus bertindak bagaimana? Jisuh yang tanya si pedang kilat memegangi les kudanya dan menoleh pada Tiang Yang. Mungkin belum sebulan iblis-iblis itu telah datang lebih dahulu meluruk ke sini, maka sebaliknya kita jangan ayal-ayalan dan kalau bisa dalam bulan ini juga kita sudah kembali ke tali yang san, menyahut yang ditanya. Waktu itu tik bun telah menyemplat ke atas kudanya serta mendengar jelas ucapan jago kedua ini. Ia memperhatikan sangat akan perkataan sutuenya hingga termenung sesaat seperti asik berpikir. Apakah engkau yakin kedua iblis itu pasti datang tanya kembali si sutue terkecil dan nyemplak naik ke atas kuda? Ya, tapi kalau datangnya bersama-sama kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Bisa jadi mereka datang sendiri-sendiri berturutan atau bisa juga berpencaran datang dari dua jurusan tiang yang meloncat ke bebokong tunggangannya. Hoa tik bun masih tetap membisu menantikan sampai mereka selesai berada di atas kuda-kudanya. Benar, kita harus hati-hati. Jangan biarkan kita terkepung dan dikacip di tengah-tengah, tiang giyok kedut lesnya. Bagaimana pikiranmu Toa Suheng? Makanya kita harus mencari sesuatu daya. Kita pikirkan bersama-sama sambil jalan, jawab si murid tertua si Hoa dengan ajukan kudanya berjalan ke muka. Kedua sutue ini menirukan perbuatannya dan mulai ke prapula kuda masing-masing. Mereka perlahan-lahan menyusuri jalanan di hadapan mereka yang baru saja dilalui oleh ketiga murid si iblis. Tik bun kendaraan kudanya di tengah di kedua sampingnya tiang yang dan tiang giyok. Coba sutue kalau menurut akalmu apa yang akan kita lakukan sekarang hoa tik bun berpaling pada jie sutue-nya. Kita pergi berpencar, masing-masing kita mengantarkan sepucuk surat ketujuannya. Dengan demikian salah satu musti ada yang bisa sampai ke alamatnya dengan tepat. Mengingat kelicikan si iblis Gan Leng Tu menurut suhuku kira ia tak akan tinggal diam hingga kemungkinan bersomblokan dengannya selalu ada. Kita harus hati-hati karena ia pasti lihai sekali jika melihat bawahannya tadi sudah setangguh itu. Seberapa bisa kita hindari bentrok padanya sebelum tugas kita diselesaikan dengan baik? Kita. Gan Leng Tu namanya si iblis itu jika menurut engkau jie suheng memotongin tiang giyok. Ya, ia adalah bekas anak murid dari tiang yang pe juga, jawab tiang yang. Hah berseru tiang giyok. Tak kurang pula kejut di hati murid tertua Hoatik Bun, tapi sebagai orang yang telah cukup umur ia bisa lekas menyembunyikan perasaannya dengan tak kentarakan perubahan di mukanya. Biarkan jie suhengmu bercerita dulu semua sampai jelas cepat ia berkata ketika melihat tiang giyok hendak mulai bertanya lagi, Yang paling penting kini kita harus sampai kembali ke gunung dengan selamat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya guna menghadapi segala kemungkinan. Kemudian sambil jalan murid kedua tiang yang pe itu ceritakan semua segala sepak terjanggang lengtu yang diketahuinya dari cerita sang guru tiang it cinjin hingga kedua saudaranya mengangguk-angguk dan seperti orang yang baru melek. Pantas kepandaian pedang ketiga darah tadi banyak kemiripannya dengan kepandaian tunggal tiang yang kiam Hoat partainya, maka mestinya tidak sukar untuk menundukkan mereka seharusnya. Tapi mengenai hal yang menyangkut pribadinya sengaja ia tidak singgung-singgung agar kedua saudara itu tak mengetahui peristiwa yang mendukakan bagi semuanya. Selesai dengan cerita itu tiang giyok yang tadi berniat tanya-tanya jadi membungkam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidaknya tagan lengtu yang jadi susok cowo kita adalah orang yang sekejah demikian yang lebih berani membalikan bekas pintu perguruannya daripada memperbaiki diri. Maka benar menurut Engkau Jiya Sute, kita harus cepat-cepat kembali ke gunung demi melindungi keselamatan suhu sendiri. Dengan bahu-membahu masa kita tidak dapat mematahkan penyerangannya. Tiang yang hanya manggutkan kepala sedikit, disinggung keadaan gurunya mau tak mau terguncang pula perasaannya yang meninggalkan luka yang belum sembuh. Sam Sute lalu bagaimana pikiranmu tentang hal ini, apakah ada yang bersalahan denganmu atau engkau tidak setuju tanya Tikbun pada saudara seperguruannya terkecil. Tidak, aku sependapat dengan Suheng berdua. Bagaimana caranya kita menghindari momok itu agar tidak kesomflok? Mudah, kita melakukan penyamaran, jawab Tiang Giok setelah berpikir sesaat. Sikapnya jenaka. Ya, benar, buat pertama kali baru terlihat Hoa Tikbun tertawa lebar, engkau memang kancil cerdik. Tiang yang mendengarnya pun sampai-sampai turut tersenyum. Sebaliknya si Sute terkecil jadi kemalu-maluan menerima banyolan Seng Toa Suheng ini, tapi nadanya terlihat kesenangan juga mendapat gelaran si kancil yang cerdik itu. Mungkin penyamaran ada baiknya juga, tetapi kukira tidak terlalu banyak pengaruhnya, yang utama kita usahakan janganlah terlalu banyak turut campur urusan orang hingga tidak sembarangan kita terlihat menunjukkan kepandayan, si jago kedua Tiang Yang Pei mengeluarkan pendapat. Betul Tikbun menimbrung. Dengan kita menghindari mereka bukan berarti kita takut pada iblis tersebut. Pada saatnya kita pasti harus menghadapinya sendiri-sendiri atau secara berbareng beramai-ramai. Harus diingat sekarang kedua iblis yaitu Gan Leng Tu dan Pat Chie Hujin yang memiliki kepandayan berbeda, sendiri-sendiri dari dua aliran yang berlainan tentu mempunyai banyak pengikut-ikut di samping ketiga muridnya itu. Tiang Yang membenarkan dan kemudian menambahkan pandangannya tentang kepandayan iblis-iblis tersebut dilihat dari sudut ilmu yang dimiliki muridnya disertai kepandayan istimewa menyamar dari Gan Leng Tu menurut Tiang Yit Chin Jin dan kira-kira sampai di mana kepandayan yang diperolehnya dari partai Tiang Yang dahulu. Kedua saudara seperguruannya mengangguk-angguk sambil dalam pikirannya masing-masing bekerja mencarikan akal buat menghadapi mereka suatu hari. Bicara-bicara begitu tanpa merasa mereka bertiga telah sampai di jalan persimpangan. Jalanan itu bersimpang dua, yang satu tetap lurus ke utara, sedang yang lainnya membelok menjurus ke timur. Setelah berunding sesaat maka diputuskan mereka bertiga akan memencar kedua jurusan. Tik Bun dan Tiang Yang akan mengambil jalan ke utara sedang Tiang Giyok sendirian akan menempuh jurusan timur. Tugas pun telah dibagi sebagai berikut, Hoa Tik Bun akan menuju ke Gobi Yesan untuk menyampaikan surat pada bekas pendekar wanita Lim Yokli Daulu yang bergelar si tangan panjang dari Gobi Yesan. Sedang Tiang Yang akan mencari si pendekar partai ketonggeng cabang utara Teng Bun Ciet di Tohoasan di Provinsi Siam Seeguna menyerahkan surat kedua dan akhirnya Inti Yang Giyok menuju Chin Ling San mengantar surat ketiga untuk Tong Sin Wan, si bocah lutung sakti, Sumak Wan. Hal ini bukanlah pembagian tugas sembarangan, melainkan telah dipikirkan dan ditimbang masak-masak. Hoa Tik Bun memilih tempat yang terjauh dengan alasan ia pernah bertemu serta kenal dengan Tiang Pai Niekow, gelaran sekarang bagi Liyah Yap Lim Yokli, hingga tak akan sukarlah menemuinya nanti meskipun sesungguhnya ia belum pernah mengunjungi Gobi Yesan. Bagi Tiang Yang dan Tiang Giyok walaupun tak pernah pula kenal wajah-wajah Teng Bun Ciet dan Sumak Wan, cukup mempunyai alasan yang kuat pula untuk dapat menjumpainya karena si pendekar partai ketonggeng cabang utara adalah seorang jago tangan kosong sedangkan si bocah lutung sakti adalah seorang ahli pedang. Segera mereka ambil selamat berpisah setelah berdamai lagi di antara mereka bertiga. Sebagai Chiang Bun Jin mau tak mau Hoa Tik Bun memikul tugas berat dengan mengambil alih tampuk pimpinan dari Tiang Ip Chin Jin. Ia menasihatkan kedua suteenya jangan terlalu banyak membunuh dan berkelahi karena tahu biar bagaimana kedua anak muda itu masih belum bisa mengekang darah panasnya untuk sebentar-sebentar bertempur atau mau menang sendiri dalam tiap masalah. Demikianlah mereka menjanjikan dalam 20 hari masing-masing sudah harus kembali ke atas gunung berkumpul. Kecuali yang menjumpai halangan besar boleh mengiring utusan atau kabar dan bila mendesak sekali memberi pertandaan-pertandaan di mana ia tersangkut sesuatu perkara dengan jejak-jejaknya terakhir hingga mudah dicari oleh yang lainnya dan mereka bertemu buat bersatu padau menghadapi segala kemungkinan. Agar dengan demikian mereka tak saling mencancari lagi satu sama lain. Karena waktu mendesak mereka tak sempat lagi saling menyampaikan pesan, hanya dalam hati masing-masing saling mendoakan agar mereka bisa berjumpa kembali dalam keadaan selamat. Terasa sekali keadaan telah gawat. Ucapan-ucapan mereka pendek-pendek dan berkata yang penting-penting saja, jika mereka tak rasa perlu mereka kesampingkan urusan-urusan pribadi dan tak menyinggung pula hal-hal yang kurang berguna karena masing-masing berpendapat tak bermanfaat atau berfaude bagi perjalanan mereka selanjutnya. Hanya akan jadi tambah beban pikiran. Sewaktu Tiang Giok mulai jalankan kodanya di belokan ke jurusan timur, Tiang Yang memanggil adik seperguruannya itu. Sutei. Tiang Giok hentikan kodanya dan menoleh pada Seng Suheng. Ya sahutnya. Meti mereka bertemu. Dalam metu jago kedua itu terlihat jelas sekali ada pancaran kandungan hati yang seperti hendak disampaikan tapi ragu-ragu. Tanpa sengaja adik seperguruan ini bagaikan ada firasat dan merasa. Dengan mendadak ia jadi merasa jengah sendiri dan secara tak sadar menunduk dan kemudian menghindarkan pandangan suhengnya. Hoa Tik Bun yang masih tetap duduk anteng di atas tunggangannya menanti berangkat menyaksikan adegan mereka, namun ia tidak begitu menaruh perhatian karena ia tak mengetahui persoalannya. Tiang Yang niat berkata-kata namun batal, yang keluar hanya sepatah kata lain. Hati-hatilah suaranya bening ketika ia tarik les kudanya memblok untuk mengarah ke utara. Tanpa sanksi pula ia mulai keperak kudanya buat melalui jalanan di hadapan tanpa menoleh lagi pada Seng Sutei, namun seulas senyum simpul melingkar di bibirnya yang biasanya berbentuk keras. Selebar muka Tiang Giok jadi bersemu merah, tapi ia pun tak berbuat apa-apa melainkan keperak kudanya dilarikan ke jurusan timur setelah mengangkat tangannya pada Hoa Tik Bun. Kuda itu segera melesat ke muka dengan membawa bayangan tubuh majikannya dan berlari pesat. Sekejap saja tubuh mereka telah lenyap dari belokan jalan. Tiang Giok berlalu dengan hati yang bunga. Tik Bun cuma memperhatikan sekejap sampai tubuh Sutei-nya terkecil menghilang, kemudian ia pun mulai kedut les kudanya. Ada sesuatu yang hendak engkau pesankan Yesutei tanyanya. Tidak menyahut tiang yang sambil larikan kudanya tanpa menoleh. Apa ada apa-apa dengan Sam Sutei sampai perlu engkau khawatirkan kembali bertanya Hoa Tik Bun. Kudanya dapat membayangi larinya kuda tiang yang hingga ia cepat dapat menyandaknya dan jalan berendeng. Tidak apa-apa, tertawa tiang yang sambil berpaling pada Toa Suheng-nya. Dalam matanya segera berkelebat bayangan wajah Ayu dari seorang mona asing Yali Kiong Chu bekas lawan Sutei-nya dalam pertandingan. Tik Bun pun tidak bertanya-tanya lagi padanya, hatinya lega karena tak terjadi sesuatu hal. Ia mengira Sutei kedua ini cuma sengaja hendak menggoda dengan gurawan karena melihat tiang giyok jalan sendiri. Kedua orang cepat balapkan kudanya melewati jalanan di muka. Jalan ini adalah jalanan yang dilalui bekas ketiga lawannya pula tadi. Meskipun debut tak ada yang beterbangan lagi namun bekas tapak-tapak kaki kuda tunggangan mereka bertiga masih nampak jelas. Hoa Tik Bun kerutkan alisnya, justru itu tiang yang menoleh ke arahnya. Lukamu. Chiang Bun Jin ia menunjuk ke arah punda Toa Suheng-nya. Tidak apa-apa, sudah kuobati, tertawa Tik Bun. Jangan ngelogi lagi panggil aku Chiang Bun Jin, engkau bikin aku malu saja. Aku hanya sedang berpikir apakah kita harus ikuti bekas jalan mereka menuju ke utara. Memang luka Tik Bun telah diobatinya sendiri hingga darah yang mengucur mampat. Chiang yang tersenyum, ia tadi juga cuma menggoda. Tidak usah, tidak sampai persimpangan jalan yang menuju ke kota juga jejak mereka akan hilang, ujarnya. Mereka larikan kudanya dengan tidak banyak bicara lagi. Benar saja waktu sampai disimpang empat jalanan yang menuju ke berbagai arah, jejak tapak-tapak kuda Pek Biye Hong. Sekalian telah lenyap. Rupanya mereka telah memilih jalan sepi yang memintas untuk sampai di tempat yang telah ditunjuk gurunya menantikan dan janji berkumpul. Tik Bun berdua hentikan kuda, mereka memperhatikan sesaat. Tiang yang usulkan mereka tetap mengambil jalanan yang ke utara yang segera disetujui Tik Bun dengan anggukan kepalanya. Ia ikuti sutlenya kaburkan kudanya ke muka. Tak lama mereka telah menyeberangi sungai Minhoanak Cabang dari sungai Yangtze, Yangtze Kiang, dan sampailah mereka ke kota kecil yang disebut Kiating. Ketika mereka tiba hari sudah petang, terpaksa mereka menginap semalaman. Keesokan harinya pagi sekali mereka segera berangkat kembali. Tik Bun memutuskan untuk mengambil jalanan kecil dalam keberangkatannya menuju ke Gobiyesan tanpa memperdulikan arahnya, sedang tiang yang tetap menyusuri jalan yang menuju ke utara. Terpaksa mereka berpisah dengan janji untuk bisa bertemu kembali dalam Kau Gweyesha, bulan 9 tanggal 23, ini di gunung lagi. Sebelum perpisahan di persimpangan Tik Bun masih termenung beberapa saat. Agaknya ada sesuatu yang hendak dikatakan secara panjang lebar, namun saban-saban ia tertegun dan urung. Tapi kemudian ia batalkan sama sekali niatnya dan segera ke perak kudanya melalui jalan yang dipilihnya sendiri. Tiang yang pun jadi terpekur sesaat. Tidak sangka dalam tiga hari ini telah membawa perubahan banyak yang mungkin juga hebat pada nasib hidup mereka semua selanjutnya. Tanpa terasa dalam dua hari ia berlatih di gua bawah tanah, Seng Guru telah wafat meninggalkan mereka tanpa sempat berpesan lagi hingga mereka seolah-olah kehilangan bimbingan. Kemudian musuh datang pula dengan bahaya ancaman yang sukar dibayangkan bagaimana akibatnya. Dalam usaha menggembeleng dirinya guna jadi jago dari kaumnya Tiang Yang Pei menghadapi iblis Gan Leng Tu, Tiang Ne Chin Jin seakan-akan sengaja menyita waktunya semua untuk berdaya upaya sekuat tenaga demi keberhasilan dirinya sehingga tak sempat lagi meninggalkan pesan-pesan yang berarti bagi kedua saudara seperguruan lainnya. Atau memang ini disengaja Tiang Yang pun tak mengetahui serta dapat berpikir sampai sejauh itu, yang nyata mereka semua adalah sudah merupakan orang-orang tua yang harus bisa memutuskan semua persoalan sendiri tanpa perlu menunggu komando lagi seperti anak kecil. Mungkin Tikbun sering seperti anak kecil terhadap orang tuanya pada Tiang Ne Chin Jin, padahal usianya telah cukup untuk mempunyai cucu sendiri. Maka ada atau tidak ada pesan sudah selayaknya mereka berdikari dalam menghadapi segala hal. Tanpa merasa Tiang Yang manggutkan kepalanya. Ia pun barusan merasakan sesuatu yang tak enak melihat sikap lagak lagu Toa Suheng-nya. Namun ia tak ingin membayangkan sesuatu yang jelek. Rupanya ia dapat menebak sebagian besar bahwa Toa Suheng itu ingin mengatakan agar ia mengambil alih tugas sebagai pimpinan Tiang Yang Peh apabila nanti terjadi sesuatu dengan dirinya atau ia kembali terlambat. Untuk menghilangkan pikiran yang tidak-tidak cepat Tiang Yang kedut kudanya dan larikan ke muka. Sebentar saja ia telah lajukan kudanya puluhan li, ukuran jarak panjang di Tiongkok dahulu. Beberapa lama ia mengikuti jalanan yang sejajar dengan sungai ke utara. Kemudian ketika sungai memblok ke arah barat ia terus melalui jalan yang menuju ke kota. N.I.O.N.I.A. Misterius Hawa udara terasa sangat dingin karena waktu telah menginjak musim salju. Angin kadang-kadang bertiup sangat kencang hingga tiang yang kerebongkan jubahnya menyelubungi seluruh tubuhnya. Tapi ia terus kaburkan kudanya ke muka tanpa menghiraukan cuaca. Matahari agak gurem menyinarkan cahayanya dan udara banyak dipengaruhi awan serta gumpalan mega yang melayang-layang yang mungkin mengandung titik-titik salju. Perlu diketahui bahwa di Tiongkok terbagi dalam dua bagian daerah yang berbeda dan masing-masing sangat berlainan, baik dalam iklimnya maupun dari watak penduduknya. Sungai Yang Tse inilah yang memisahkan mereka menjadi dua, Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan. Di utara banyak terdiri dari tanah kering di antaranya Gurung Gobiye dan mengalami empat musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, salju. Daerah-daerah yang subur hanya terdapat di lembah-lembah sungai kuning, Huangho, yang acapkali menimbulkan malapetaka banjir pada penduduk setempat. Sedang di selatan banyak membujur pegunungan yang sejajar dengan lembah yang subur pula, sungai Yang Tse yang tenang inilah sebagai pemisahnya dan di hulunya terdapat danau seperti Tongteng O, Pelaga Tongteng, dan Pou Yang O yang menyebabkan tak timbulannya banjir. Hingga kadang-kadang sungai Yang Tse diberi pula orang deng senama Sungai Sorga. Di Tiongkok Selatan hanya mengenal dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Banyak tanah subur dengan keindahan alam yang permai antaranya daerah Kanglam. Tak heran karena perbedaan alam dan iklim itu yang merupakan juga kemakmuran penduduknya setempat dalam mereka mencari penghidupan karena di utara sukar dan di selatan mudah, menyebabkan timbulnya watak yang berlainan yang sangat kontras pada penduduknya. Di utara hampir kebanyakan orangnya tegap-tegap dan tinggi besar dengan sifat tak mudah putus asa, ulet, tabah, teguh dalam perjuangan dan berwatak kukus serta keras. Sebaliknya di selatan orangnya agak lemah dan bertubuh kecil sedang dengan sifat nerimo, suka menerima atau pasrah, lamban dan sabar dengan watak mudah menyesuaikan diri pada keadaan atau orang lain. Sehingga kalau di utara banyak lahir ahli-ahli strategi perang atau ahli tatkan negara, maka kebanyakan dari selatan adalah ahli-ahli sastra dan kesenian. Kini Tiang Yang yang telah mengetahui hendak memasuki daerah yang berlainan suasana dan alamnya, sudah tentu telah menyediakan persiapan peralatan-peralatan antara lain baju dingin, selimut, perbekalan dan mantel. Dengan melawan hawa dingin Tiang Yang terus ke perak kudanya menyusuri jalan di tepi sungai ke utara itu. Kira-kira sepemakan nasi jalan itu memblok sedikit dan terus ke arah utara, sedang sungainya sendiri melengguk ke barat karena dari sanalah asal hulu sungainya. Tiang Yang memblok menuju jalan ke tanah datar. Belum lama ia larikan kudanya dari jauh lapat-lapat ia seperti melihat sebuah kereta kuda yang dilarikan kencang ke depan. Tiang Yang tak tertarik perhatiannya untuk menyelidiki siapa penumpangnya. Ia merasa orang berpergian naik kereta adalah sudah biasa meskipun dilakukan dalam musim dingin. Tanpa memperdulikan ia terus pacu kudanya lebih cepat untuk mendahului. Selaju-lajunya kereta masih kalah cepat dengan kabur seekor kuda yang hanya memuat beban tunggangan saja. Sebentar saja kereta kuda itu yang ternyata ditarik oleh dua ekor kuda telah tersusul. Justru pada saat Tiang Yang hendak melalui badan kereta tersebut, angin kencang bertiup dari muka hingga kuda-kuda kereta jadi miringkik. Bersamaan itu kain penutup kereta yang terbuat dari kulit binatang tersingkap dan tiang yang melihat wajah seorang wanita di dalamnya yang sekelebatan kelihatan cantik. Melihat dandanan pakaiannya orang itu pasti sudah menikah serta istri seorang berada karena memakai bahan halus yang mahal dan memakai perhiasan. Wajahnya agak pucat dengan potongan daun sirih dan rambutnya disanggul tinggi. Dari semuanya yang paling istimewa adalah sorot matanya yang gemilang hingga memancarkan perbawanya yang menyebabkan dirinya nampak sangat agung. Hanya sekilas mata, Tiang Yang memandang karena kudanya telah melewati kereta tersebut. Demikian pula nyonya di dalam pun cuma sekejap bisa menyaksikan lewatnya seorang penunggang kuda yang berkeredong mantel. Kemudian kain penutup kereta telah merapat kembali. Tanpa menghiraukan tiang yang meneruskan memacu kudanya ke muka, hanya ketika lewat di depan kereta matanya menjeling sebentar ke arah si kusir. Ia melihat kusir itu seorang lelaki tua yang hampir bongkok bunggungnya, ditaksir usianya antara 60 tahunan. Begitu pula si kusir hanya melirik sedikit melihat ada seorang penunggang kuda hendak melaluinya, tapi tidak menggeser ke pinggir letak keretanya yang beroda empat. Sesaat saja kuda Tiang Yang telah nyeplos dari pinggiran jalan melewati kendaraan tersebut. Tak menoleh lagi ia kaburkan terus menuju ke muka yang sekejap telah merupakan setitik hitam dalam pandangan mati si kusir tua. Waktu bayangan Tiang Yang telah tak terlihat si kusir memalingkan kepala ke arah sebelah dalam untuk berkata-kata kepada penunggang keretanya. Tio Hujin, nyonya Tio, ku kira ia seorang dari kalangan Kangou? Kalau dari kalangan Kangou memangnya kenapa? Apa hubungannya dengan aku mukanya si nyonya di dalam tiba-tiba jadi berubah bersemu merah? Tidak, hanya kita harus hati-hati terhadap setiap lelaki yang membawa senjata. Kulihat tadi ia membawa-bawa pedang di punggungnya, sahut seng kusir yang telah meluruskan pandangannya ke muka lagi. Sinyonya berpikir sesaat, tadi dia kurang jelas memandang ke wajah Tiang Yang namun dari sinar matanya seakan-akan ia tidak menunjukkan tampang jahat meskipun rambut tautan-tautan yang rupanya tertiup angin keras. Toa Cui engkau jangan sok curigaan, ku kira ia bukan orang jahat. Kulihat tadi ia seperti agak tergesa-gesa, pasti ia mempunyai urusan yang lebih penting, menegurnya nyonya Tio. Justru karena tergesa-gesa itu kita harus curiga. Siapa tahu ia sedang bergegas-gegas untuk memberitahukan konconya dengan mengandung maksud tidak baik, balik membantah kusir yang dipanggil si Tua Cui ini sambil kedut les kodanya. Hiyaa berteriak agar koda tetap membalap. Ah engkau ada-ada saja, jangan berkata sejelek seperti itu dari dalam terdengar sahutan suara si nyonya setelah menahan guncangan dari kereta yang bergerak. Soalnya engkau tidak tahu, Tio Hujinto A Cui mulai baca mulut kembali, orang yang jalan di kalangan Kang Ou itu tidak bisa dipercaya, kita harus selalu waspada dan awas untuk mencuriga setiap tindakan atau tingkah laku mereka. Tetapi nyonya Tio dari dalam kereta sendirian tidak meladeninya, rupanya dia sungkan dan mulai mengantuk karena hari mulai menjelang petang dan mereka telah seharian berkendaraan. Tak menghiraukan sambutan nyonya-nya terus saja si kusir mencerocos sambil menceritakan kejadian-kejadian yang lalu dari orang-orang yang pernah mengalami peristiwa ngeri. Coba aku tidak mengambil jalanan yang sepi dan jarang dilalui orang seperti yang ini, entah sudah dibuntuti berapa saja orang jahat. Dasar aku si tua sudah berpengalaman makanya selalu selamat yang kucari, kalau tidak mungkin sudah. Sudahlah, sudahlah. Jangan terus lagi ngaco beloto acui. Kita serahkan saja semuanya samatian yang maha kuasa. Buktinya sampai sekarang kita masih selamat terus sebagai seorang kusir baik yang sudah berpengalaman puluhan tahun engkau jangan menakut-nakuti penumpangamu. Jangan pentang dacot sesukamu dengan cerita-cerita burung. Engkau mengerti akhirnya sinyonya yang rupanya telah sebal dan bosan dengan ucapan-ucapan kusirnya memaki. Ya, ya, ya toh acui mengkeretkan lehernya ke pundaknya yang hampir bungkuk seperti laku orang kedinginan tetapi ia masih terus saja mendomal sesaat. Memangnya nyonya yang selalu berperasaan dan menaruh belas saja pada orang lain, tetapi padaku tak pernah kasehan, suaranya perlahan sekali seperti untuk dirinya hingga tertiup angin terbawa hilang dan tak sampai kedengaran oleh nyonya majikannya. Ia kembali berteriak kusir toh acui. Aku harus berbuat sesuatu. Mulutnya yang tua menyunggingkan sebuah senyuman keriput. Sedang Tio Hujain di dalam tak menghiraukannya lagi dan enak-enakan memejamkan matu bersandar ke tempat duduk di kereta. Sementara itu Tiang Yang telah larikan kudanya di muka jalanan dari kereta yang ketinggalan jauh sekali di belakang. Dalam pikirannya berkelebat wajah sinyonya sebentar. Ia cuma heran mengapa seorang diri nyonya itu berani berkereta di jalanan yang sunyi. Rupanya kusir tua itu pasti bawahan suaminya yang telah bekerja puluhan tahun hingga dipercaya sekali untuk mengawal nyonya majikannya bepergian sendirian. Namun Tiang Yang tak sempat berpikir berteletel lagi, tak lama lagi matahari yang redup segera terbenam. Sebelum malam tiba ia sudah harus tiba di kota yang di depannya. Menggunakan sisa-sisa sinar matahari yang mengkredep sayup sebelum sembunyi tenggelam beristirahat ke tempat peraduannya di balik cakrawala, ia harus menyempatkan berlari-lari sekencangnya menghemat waktu yang kian menyempit. Sesudah mana ia tak akan bisa mengaburkan kudanya sekeras-kerasnya karena pandangan bertambah gelap dan jalanan yang tak rata. Beruntung waktu sinar matahari tinggal setitik cahaya putih kemudian melenyap di barat, tiang yang telah mencapai tanah petegalan yang luas. Dan jalan makin melebar yang arahnya menuju ke kota. Ia dongakan kepalanya ke langit yang telah berubah hitam ke abu-abuan. Hatinya tak khawatir lagi kemalaman. Benar saja ketika petang tiba ia pun sampai masuk di kota Sengtou. Ia memilih tempat penginapan dekat pintu kota yang mengarah menuju ke utara. Ia melihat sebuah papan merk yang terpanjang dengan tulisan huruf-huruf besar penginapan dan kedai minuman nyelang. Tempat itu cukup besar dan memenuhi syarat bagi seleranya. Tiang yang masuk dan minta disediakan sebuah kamar. Penyambut tamu ada dua orang, yang seorang agak muda dengan wajah ketololan dan seorang lagi laki-laki setengah tua yang bermata seperti cecurut. Sekali lihat tiang yang seperti pernah melihat wajah orang ini entah di mana. Ketika mengingat keras lebih jauh ia segera melihat bayangan wajah si kusir kereta yang membawa nyonya kayak berwajah agung. Gila! Mengapa mukanya bisa hampir mirip sekali? Bedanya yang ini cuma dicukur licin rapi sedang si kusir memelihara kumis dan jenggot pendek yang sudah keabu-abuan. Tapi jago kedua ini tidak mau ambil pusing lagi. Bukan urusannya pikirnya. Setelah membersihkan badan ia minta disediakan makanan. Sambil bersantak perlahan-lahan ia mengeringkan cawannya dengan minum arak bisa menghangatkan tubuh. Waktu merasa cukup ia hentikan minumnya. Hari telah malam ketika ia rebahkan dirinya untuk istirahat. Tiang yang berniat tidur agar keesokan harinya bisa terus melanjutkan perjalanan, tapi ia rasakan kepalanya agak berat dan pusing. Ia tahu ia tak biasa minum, tadi ia paksakan minum agak banyak dengan maksud memanaskan tubuh. Sekarang bukannya ia rasakan tubuhnya hangat, melainkan jadi tambah. Tak enak. Agaknya karena ia sangat keletihan, ditambah makanan yang tak biasa setelah seharian berkuda melawan angin yang dingin. Segera ia berbangkit dan duduk di pembaringan. Tiang yang mulai bersemedi dan kerahkan hawatan tiannya di pusat. Sepeminum teh ia rasakan badannya mulai enakan. Ia ulangi kembali mengatur pernafasan, perlahan-lahan rasa sakitnya di kepala berkurang dan hilang. Kini terganti ia rasakan adanya aliran di sekujur tubuh yang nyaman menjalari seluruh aurat-uratna di jalan darahnya. Sepeminum teh lagi tiang yang hentikan latihan. Ia rebahkan kembali badannya ke pembaringan. Di luar terdengar suara kentongan dipukul 10 kali. Ia mulai rasakan kantuknya datang tiang yang pejamkan mata. Beberapa lama ia merasa layap-layap pikirannya antara tidur dan tiada. Mendadak ia rasakan perutnya mules dan ingin ke belakang. Inilah baik, dengan demikian semua rasa yang tak enak dari perutnya bisa dikeluarkan. Sejak masuk kamar ia belum padamkan lilinnya, maka tak susah ia cepat bangun. Dengan tindakan enteng ia keluar kamar dan menuruni tangga. Ruangan depan penginapan telah sunyi, pintunya pun ditutup sebelah. Kuasa pemilik yang kurus kering dan kelihatan pengantuk dari matanya telah mengeros di mejanya dengan kepala menunjang kedua tangan. Ia cepat ke belakang karena dirasakan perutnya tidak tahan. Ketika ia hampir mendekati kamar kecil itu terdengar suara bisik-bisik orang dari dalam, pintunya pun dikunci. Begitu ia tempelkan telinga ia dengar suara yang dikenal dari dua orang yang tak lain dari kedua pelayan tamu yaitu si orang muda dengan wajah ketolol-tololan dan orang tua bermata cecurut. Menurut kabar dari Lioko, kakak ke-6, kereta itu pasti tiba hari ini. Tadinya aku kira kita semua salah perhitungan dengan menunggu sekian lama sampai malam belum datang juga. Tapi barusan aku ke pintu kota selatan dan mendapat kabar dari Goko, kakak ke-5, bahwa dari jauh samar-samar kereta itu mendatangi menuju Sengtou. Barulah sekarang hatiku lega, kedengaran suara dari yang muda. SSTT, jangan keras-keras. Kau boleh berlega tapi yang penting kini bagaimana kita akan mengatur pekerjaan itu yang tua menegur. Jangan khawatir, para tetamu telah tidur. Kita atur saja seperti biasanya, beres menyahut si muda, tunggu-punya tunggu. Sebenarnya aku belum jelas siapa sih sebenarnya yang berada dalam kereta itu kalau aku boleh bertanya padamu Sieko, kakak ke-4. Orang itu adalah seorang perempuan, istri Tia Kuan Tai Jain dari kota Puakuan. Kabarnya Tia Kuan yang telah tua itu sudah meninggal setahun yang lalu. Tapi istrinya masih muda dan sangat cantik. Sungguh mengherankan. Justru yang lebih mengherankan aku kalau yang jalan sendirian itu cuma seorang perempuan, kenapa Lioko tidak siang-siang turun tangan di jalanan dan mengapa harus menunggu sampai tiba di sini bertanya lagi yang muda. Engkau jangan sembrono patue, adik ke-8. Jangan bicara pula keras-keras kalau-kalau ada tamu yang bangun dan kemari. Kita kerja harus teliti, justru karena jalan sendirian siapa tahu itu pancingan. Sebagai bekas istri seorang Tia Kuan pasti dia banyak membawa perhiasan Mas Intan. Sekali pergi tentu bawahan-bawahan suaminya dulu tak disangsikan ada yang ikut serta atau setidak-tidaknya seorang pengawal yang lihai mungkin membuntutinya dari jauh. Orang itulah yang harus kita ketahui dan cari, menerangkan orang yang dipanggil si Eko oleh teman mudanya. Benar juga, suara si Pati, kedengaran perlahan. Kemudian terdengar suara bisik-bisik kedua orang yang makin lama makin perlahan hingga tiang yang makin sukar mendengar karena teraling pintu kayu kamar kecil tersebut. Si jago kedua rasa telah cukup mendengar pembicaraan orang yang jelas ke dalam ingatannya apa maksud kedua orang kasak kusuk dalam kamar kecil ini. Untung tadi ia berindap-indap jalannya hingga tak terdengar oleh mereka yang akan bisa menggagalkan rencana rundingan mereka. Cepat-cepat tiang yang kembali surut beberapa langkah ke belakang. Kemudian ia sengaja berjalan dengan tindakan kaki berat dan diseret menuju ke kamar kecil di mana kedua orang masih bermupakat jahat. Segera kamar kecil tersebut terbuka dan kedua orang keluar dengan cengar-cengir memandang kepada tamunya. Tiang yang sengaja pura-pura tak memperhatikan pada mereka seperti masih agak mabuk karena minum arak tadi. Kami sedang membersihkan kamar kecil ini, sekarang sudah selesai. Silahkan to'aya, cuwan besar, memakainya kalau mau masuk, si muda patai yang bicara pertama-tama sambil tertawa dibuat-buat. Sudah tentu aku mau memakainya kalau aku datang ke sini. Masa malam-malam membersihkan tempat sekecil itu saja mesti orang dua merengu tiang-yang. Eh kami hehehe, yang tua menyambung sambil menggerak-gerakan kepalanya ketika tertawa dan mati meremelek mengeluarkan sedikit bubukan uang perak. Biasa saja kami hehehe sedang membagi sedikit rejeki persenan dari para tetamu, hehehe. Ya, sudah. Cepat keluar, perutku sudah melilit, tiang-yang menerobos maju di antara kedua orang. Pelayan-pelayan gadungan itu segera menyisi dan memberikan jalan pada si jago tiang-yang pei. Tanpa sungkan ia menutup pintu itu di muka mereka. Keduanya hanya saling berpandangan. Ketika pintu tertutup yang muda cepat menghampiri ke arah dekat pintu untuk mendengarkan. Memangnya tiang-yang sudah tidak tahan, meskipun ia mendengar juga langkah kedua orang mendekat di pintu ia tidak menghiraukan. Tidak tanggung-tanggung lagi ia kuras semua kotoran yang berada dalam perutnya. Mendengar suara berabat-berobot dari isi perut yang keluar, kedua orang di pintu saling berpandangan kembali menyengir. Kemudian dengan menahan tertawanya berjingkat-jingkat si patai berlari-lari ngacir keluar sambil menekap hidung diikuti oleh si syo-yeko. Keduanya jadi tertawa, berkokakan di ruangan depan setelah tak kuat menahan gelinya. Di dalam kamar kecil tiang-yang pun tertawa, ia mendengar pula suara langkah mereka tadi lari terbirit-birit menjauhi tempatnya. Baru setelah seluruh kotoran isi perutnya terkuras habis keluar, ia rasakan kesehatannya pulih semua. Kini tak perlu ada yang ia khawatirkan karena salah makan barusan, dan sebentar ia pasti dapat tidur pulas. Tinggal melihat gelagat kedua orang itu mau berbuat apa nanti. Nyonya berkereta yang dikatakan mereka pasti Nyonya Ayu yang dijumpainya tadi sore di jalanan menuju kota ketika ia melihat rupanya secara tak disengaja oleh angin kencang yang bertiup yang menyingkap keretirai kereta. Si patai dan si yeko tentu tak bermaksud baik kepadanya jika sampai Nyonya ini menginap di hotel mereka, belum dibantu oleh orang yang disebut Goko dan Lioko. Benar-benar organisasi bangsat mereka diatur dengan rapi hingga tiap orang yang akan jadi korbannya telah diincar dan diikuti jauh-jauh sebelum mereka sampai. Ia sudah biasa mendengar tentang hal ini sebagai kebiasaan di kalangan Kango untuk orang yang memilih pekerjaan tak halal itu. Biasanya orang ini diselidiki baik-baik sebelum dibelajuti habis-habisan di suatu tempat oleh kawan-kawannya. Dan yang jadi dalang dari semuanya itu pasti adalah si Toako, kakak pertama, yang belum disebut dan muncul, yang selalu main di belakang layar dan berlaku seperti orang baik-baik. Tetapi sekali ini perbuatannya adalah sangat keterlaluan jika yang jadi korbannya hanyalah seorang wanita. Demikianlah tiang yang berpikir sambil menggumam bertindak keluar dari kamar kecil. Waktu ia sampai di ruangan depan ia melihat si patai duduk di depan salah satu meja seakan sengaja menunggu padanya. Sedang batang hidungnya si yeko telah menghilang tak nampak. Apakah Toaya menghendaki tambah teh hangat yang akan kuantarkan ke kamarmu di atas tanya pelayan muda itu sambil tertawa dengan masih menahan gelinya? Tak usahlah. Aku sudah cukup baikan, aku mau tidur, tiang yang menyahut tanpa menoleh dan menaiki tangga menuju ke kamarnya. Waktu menutup kamar ia masih mendengar suara tertawanya si pelayan yang meledak kemudian. Biar pikirnya makin tidak curiga makin lebih bagus. Kembali tiang yang rebahkan badannya di pembaringan tanpa mematikan pula lilin untuk istirahat sebentar. Kini perutnya telah kosong dan dirasa lega bukan buatan. Ia hanya tinggal menunggu permainan gila apa yang akan dilakukan kedua orang. Dengan keadaannya yang telah nyaman bukan main sekarang ia tak perlu takut akan segala kemungkinan yang terjadi. Ia telah bertekad untuk membasmi setiap kebatilan, ketidakberesan, tidak peduli apapun resiko yang akan menimpannya atau harus dihadapi. Sebagai murid tiang yang P ketika turun gunung yang dicita-citakan adalah menjadi pembela kebenaran dan menjunjung tinggi martabat-martabat manusia sesuai dengan ajaran utama. Kaumnya dan pesan-pesan tiang L.T. Chinjin gurunya sebelum wafat. Tiang yang malah rasakan justru saat itu hatinya bahagia tengah menunggu bakal terjadinya sesuatu kejadian dan bukan ketegangan. Ia masih sempat tertidur sebentar. Waktu mungkin hampir mendekati tengah malam ketika kupingnya terjaga mendengar suara roda-roda kereta dihentikan di muka rumah penginapan yang menimbulkan suara ribut-ribut. Tak lama segera terdengar kaki-kaki orang menaiki tangga. Kedua pelayan yang biasa melayani seperti membawa barang apa-apa yang diangkat oleh mereka berdua. Kemudian mereka meletakkan yang di atas papan lantai di loteng, ketika mendengar suara beradunya dengan lantai tiang yang tak sangsi lagi itu pasti sebuah peti yang cukup besar. Hujin lebih baik mengambil kamar ini yang cukup besar dan bersih, kata si Pate. Begitu pun baik. Angkat saja peti itu masuk ke dalam, tapi hati-hati jangan sampai terbalik terdengar suara seorang wanita menyahut, nadanya seperti orang yang telah biasa memerintah. Langkah si Eko sebat menuju ke kamar yang kosong dan membuka pintunya. Kamar itu letaknya persis di sebelah kamar yang dipakai tiang-yang. Dengan mengeluarkan suara berkeriut pintu terbuka. Kedua orang kembali menggotong peti sinyonya masuk ke dalam kamar. Disusul tindakan seseorang yang bagaikan kesusu berlari-lari. Letakkan di sini, letakkan di sini ia memerintah. Suaranya keluar dari lelaki setengah. Tua tiang yang dapat menduga tentu itu si kusir kereta. Kedua pelayan mengiakan dan menuruti perkataan si kusir. Tolong masakan air panas buatku untuk membersihkan badan pintas sinyonya yang juga telah memasuki ke kamarnya. Sambil mengiakan kedua orang berlalu, langkahnya segera terdengar menuruni tangga loteng. Mengapa terbengong saja, apakah kereta engka sudah rawat baik-baik? Juga kuda-kuda telah diberi makanan suara nyonya itu terdengar kurang senang. Ya, sudah. Eh, aku cuma sedang berpikir, nampaknya si kusir hendak bicara bisik. Bisik. Berpikir apa si nyonya menyentak? Eh, tidak. Jangan-jangan. ASS, omong kosong. Engkau harus siapkan kereta dan kuda baik-baik, besok pagi. Kita lanjutkan lagi perjalanan, potong nyonya majikannya. Sebenarnya kita hendak kemana, Tiohujin? Apakah kita tidak bisa mengasuh barang satu dua hari? Berhari-hari kita sudah berkereta tanpa berhenti hingga jika bukan aku yang tua sudah berpengalaman mana ada kusir tahan oleh terjangan angin kencang dan dingin terus-menerus nampak ia jengkel penasaran. Jangan banyak krewel, engkau tak usah tahu kemana aku akan pergi. Tak perlu engkau pula tanya ini itu melit-melit. Turuti saja kehendakku dengan jalan yang kutunjukkan dan engkau terus berangkat. Mengerti? Ayo cepat keluar bentak Tiohujin, meskipun suaranya angker tapi masih kedengaran merdu dari suara seorang wanita yang halus budi bahasanya. Ya ya ya, dengan segan-segan si kusir bertindak keluar. Sampai di ambang pintu telah kedengaran suaranya pula dari sang majikan. Apakah engkau mau tidur di kereta? Jika tidak mintalah sebuah kamar lain di bawah sana sama kedua pelayan. Ya ah, tidak. Biarlah aku tidur di kereta saja lebih nyaman, terdengar suara si. Kusir lesu. Agaknya si nyonya memperhatikan sampai kusir kereta itu menuruni tangga, kemudian dia menutup pintu kamarnya. Lalu ia seperti mengambil pakaian untuk salin dari petinya yang terkunci. Sesudah itu dia duduk menantikan sampai pelayan datang. Semua gerakan dan ucapan di kamar sebelah itu terdengar jelas sekali oleh si jago kedua. Demikian pula ketika wanita yang disebut Tio Hujin membuka sepatunya dan menggantikannya dengan sebuah kasut untuk bersiap-siap mandi. Dengan rebahkan diri di pembaringan ia pasang kuping lebar-lebar mendengarkan semua yang terjadi. Segala tindakan orang-orang itu tak luput dari pendengarannya yang tajam terlatih. Tak terkecuali suara helaan nafas dari si kusir kereta ketika menuruni tangga-tangga loteng. Inilah yang aneh baginya. Jangan-jangan ia tidak meneruskan lamunannya karena pintu kamar sebelah telah diketuk. Siapa Tio Hujin bertanya? Hamba, untuk mengantarkan teh buat Hujin, patai di luar menyaut. Pintu kemudian dibuka dan terdengar tindakan kaki si pelayan masuk meletakkan teko teh beserta cangkirnya. Air panas telah tersedia silahkan Hujin bertukar pakaian. Apakah Hujin akan memesan masakan buat dahar malam? Tanya si patai dengan manis. Ya, begitu pun baik. Tapi aku baru akan makan sesudah salin nanti, sudah tentu, sudah tentu, cepat-cepat patai menyaut. Kemudian mereka bercakap-cakap lagi sesaat. Si pelayan menanyakan masakan apa yang dipesan si nyonya. Sebagai gantinya nasi nyonya itu minta diberi nikwa panas-panas satu mangkok. Silahkan, aku akan hantar Hujin sampai ke belakang. Tak usah khawatir barang hilang, di sini aman, lagi-lagi patai mengeluarkan kata-kata yang bagaikan gula. Kemudian kedua orang bertindak keluar setelah si nyonya menutupkan pintunya. Tak lama langkah-langkah mereka telah menuruni tangga-tangga guna menuju ke bagian kamar mandi di belakang. Dengan masih rebahan tiang yang layangkan pikirannya, matanya dipejamkan. Mendadak telinganya yang awas mendengar suara orang jalan berindap-indap menuju kamar sinyonya di sebelah. Sesaat orang itu bimbang di bawah ambang pintu, agaknya ia sedang celingukan memandang ke sana kemari. Kemudian secepat kilat ia membuka pintu dan masuk ke dalam serta menutupnya kembali. Bersamaan itu tiang yang yang telah bangkit dengan mengerahkan tenaga ke tangan menekan ke pembaringan dan mencelat ke dinding sebelah. Kamar mereka bersebelahan hanya dihalangi oleh papan-papan kayu dan tiang-tiang kokoh penyangga wuungan rumah. Dengan demikian hampir semua bangunan itu terbuat dari papan-papan kayu atau balok-balok penyangga tiang-tiang penglari dan rusuk rumah yang terdiri dari kayu pula. Boleh dikata rumah itu adalah rumah kayu kecuali genteng-gentengnya. Tepat sekali tangan tiang yang bisa menangkap tiang balok terbesar di atas dan tanpa bersuara pula ia memernahkan kakinya hingga di balok-balok lain yang melintang untuk menyanggap berat badannya. Kini ia cuma tinggal mencari lubang pengintai untuk melihat keadaan di kamar sebelah. Mencari-cari sesaat ia menemukan sela-sela antara kedua papan yang agak renggang. Dengan menggunakan jari tangannya tiang yang mengorek membuat sebuah lubang sebesar jari itu. Ketika ia mengintip ke kamar sinyonya semua keadaannya jadi serbah jelas. Kamar tersebut hampir sama besar dan bentuknya dengan kamarnya sendiri. Di tengah-tengah ruangan yang menghadap ke utara terdapat jendelanya, sedang pintu masing-masing menghadap ke selatan berhadapan jendela tersebut. Pembaringan sinyonya diletakkan di pojok sebelah sana, jadi berhadap-hadap letaknya dengan pembaringan tiang yang yang sama-sama menghadap ke dinding sebelah dan diletaki sebuah lemari dengan kaca untuk berhias yang tergantung di dinding. Dekat pembaringan terdapat meja segi empat dengan dua buah kursinya. Bedanya jika pembaringan tiang yang ditaruh di sebelah kanan bila dari jalan pintu masuk, maka pembaringan sinyonya di sebelah kirinya.